Oke, halo Sobat Medkom. Ketemu lagi di FOMO, Fokus Medkom. Sore ini kita akan kedatangan langsung dari Cina nih. Alivia Anandita atau biasa dipanggil Deta. Deta ini siap mendukung Indonesia melawan Tiongkok di kandangnya sendiri ya. Deta, bagaimana suasana di sana, Deta? Seperti apa? Pibesnya di sana? Apakah orang Indonesia juga nonton juga di sana? Oke, halo Sobat Medkom. Seru banget di sini. Terus di sini juga udah terlihat ya, banyak sekali supporter Indonesia yang siap untuk mendukung timnas di Cintal Youth Stadium. Nah, pada dasarnya ini semua kita udah excited. Banyak banget juga supporter dari tim nasional kita yang bawa atribut, bawa bendera, kemudian juga bawa gendang yang mereka sibuk sempat nyari gitu ya di sosial media yang ada di Cina untuk dapat gendang dan dibawa ke sini. Nah, untuk kita masuknya sendiri, itu kita pakai gate khusus. Jadi memang udah disiapkan sama dari Association China Football. Kita memang punya gate khusus sendiri, terus dari suji keamanan juga bisa dilihat di sebelah sana. Ya, Deta, sorry tadi agak terputus. Oh ya, oke, oke, gak apa-apa. Oke, oke. Aku ulang dulu, pertama ini dulu deh, Deta. Deta kan domisili di Shanghai. Nah, Shanghai ke Stadion Kingdow, eh penyebutannya Kingdow atau Kingtau nih? Kingdow. Kingdow, nah dari Shanghai ke Kingdow itu kira-kira berapa lama dan bagaimana Deta bisa mengakses ke stadion? Oke, ya sebenarnya kalau Kingdow sendiri itu adanya di tengah-tengah antara Shanghai sama Beijing. Jadi kalau Beijing itu adanya di utara, kalau Shanghai agak ke timur gitu ya. Sebenarnya agak ke selatan tapi di bagian timurnya China. Aku sendiri naik high speed train dari Shanghai ke Kingdow itu 5 jam. Jadi di sini banyak sekali supporter yang datang jauh-jauh dari Shenzhen, dari Hefei, Anhui, Hongkong. Kalau dari Beijing, kira-kira kalau naik high speed train itu 5 jam juga untuk ke sini, ke Qingdow. Nah, terus kebetulan aku emang udah book hotel yang deket dari sini. Jadi sekitar 2-3 kilometer aja. Terus kita naik taksi dan di jalanan lancar banget. Jadi buat kita yang mau datang ke sini itu sangat-sangat konvenien karena juga aktif ke sini gak susah sebenarnya. Dan di sini juga kita masih kaosan karena di sini udaranya gak terlalu dingin. Jadi udaranya mirip-mirip. Berapa derajat kira-kira? Kayaknya ini masih di 24 deh. Masih di 24 derajat. Mungkin nanti malam agak. Artinya memang cocok buat ini ya, buat teman-teman atau timas kita ya. Iya, cocok banget di sini. Ini sejuk sih. Mungkin masih kayak Puncak atau Bandung tapi masih agak di bawah kali ya. Di sana memang udah masuk musim apa, Leta? Di sini udah masuk musim, udah Autong di sini. Tapi ya memang mungkin kalau seandainya lokasinya di Beijing itu bakal lebih dingin dari di Qingdow. Itu udah pasti. Nah, bagaimana antusiasme dari komunitas WNI di Tiongkok untuk menonton Indonesia melawan Tiongkok atau China di sana? Wah, antusias banget. Oke. Ada berapa banyak mungkin juga support Indonesia? Apakah memenuhi kuota yang sudah disediakan oleh China? Atau ada juga yang mungkin yang belum bisa masuk ke stadion? Oke, untuk China Association Sports sendiri, mereka sebenarnya ngasih jatah itu sekitar 1.500 sampai 2.000 sip. Untuk khusus supporter tim mas. Nah, tapi kebetulan kita juga memang kan koordinasinya sama PPI Tiongkok, sama KBRI Beijing. Makanya kita bisa dapat akses untuk ticketing yang memang kita dapetnya dari mereka. Nah, aku tanya sendiri sama PPI Tiongkok, yang terregistrasi di bawah mereka itu ada sekitar 300 orang. Nah, 300 orang ini udah input teman-teman mahasiswa, teman-teman pekerja yang memang tinggal di China, dan juga teman-teman yang dari Indonesia ke China gitu. Tapi, 300 ini memang nggak cuma ada di, apa namanya, di sit yang khusus ya, pasti tersebar juga di sit-sit lainnya gitu. Itu tiket masuknya berapa nih data nih? Oke, tiket masuk kalau di melalui PPIT dan XKBRI, maksudnya mereka bayarnya, maksudnya mereka mengelola ya, maksudnya mereka sebagai kontributor gitu ya. Itu dirupiahin sekitar Rp638.000 untuk sit yang khusus buat kita, terus sekitar Rp238.000 R&D. Oke. Seru banget ya, disini udah pada kreak-kreak orang-orang. Iya. Seru banget. Oke, nah, antusiasme itu sudah terlihat atau sudah terasa semenjak kapan nih, Deta? Terutama orang yang tinggal di sana. Kita tuh beli tiket aja, itu udah dari 1 Oktober. Jadi, kita bookingnya udah 1 Oktober, terus udah terregistrasi. Iya, udah terregistrasi semuanya. Oke, oke, oke. Nah, ini kan kamu bener-bener suka bola atau karena memang karena laga Indonesia, jadi kamu datang gitu? Pertama, aku suka bola pasti, ini udah progresif banget timnas Indonesia. Yang kedua memang lokasi ya, karena aku sekarang lagi kuliah di Shanghai, 5 jam naik high speed train tuh termanageable lah, tertempuh lah buat orang-orang pendukung, orang Indonesia yang tangan masuk. Oke, naik high train aja 5 jam begitu ya? Berarti artinya jauh banget dari Shanghai ke Qingtau ya? Kalau naik pesawat mungkin sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Iya, iya, iya. Dari ke ini lah ya, ke Jawa Tengahan, kalau dari Jakarta lah ya. Iya. Nah, ini saya masuk ke pertandingan ya, Deta. Deta, kalau mungkin sudah nonton dong Indonesia sebelumnya melawan Arab Saudi, melawan Australia, dan terakhir melawan Iran. Nah, pendapat kamu seperti apa? Dan mungkin melawan Cina akan seperti apa nih, Deta? Oke, kita jujur warga negara Indonesia yang di sini pasti berharap bahwa Indonesia bakal menang ya di match kali ini. Tapi tentu kita juga percaya kalau dari tim penyelenggara, khususnya Tiongkok, bisa memberikan yang terbaik. Tapi memang kita justru ketar-ketir. Ada sih kekhawatiran karena wasit kita nggak mau terbulan yang kayak kemarin, kayak Bahrain gitu kan. Tapi so far sejauh ini kita di sini, semua sih kooperatif. Terus pada saat kita masuk, ini nih ke screening sebenarnya untuk masuk ke dalam. Untuk screening masuk ke dalam itu, pemerintah Tiongkok memang cukup ketat ya. Untuk alat-alat tajam yang kira-kira memicu itu nggak diperbolehkan. Botol minum, power bank, terus banyak hal yang cukup ketat di sini. Untuk dari sisi pengamanan. Nah, untuk dari game dan match-nya sendiri, ya mungkin kita tunggu lihat nanti. Tapi dari tadi supporter dari track-track harus 2-0, 3-0. Berharap sih ya. Nah, Dita, kira-kira untuk supporter dari China sendiri itu mereka antusias kah atau seperti apa? Nah, tadi tuh aku udah sempet jalan ya. Kita kan ditandang nih, kita pake putih-putih. Itu lumayan seri, banyak juga. Semua dari Tiongkok antusias buat dateng. Mereka semua pake baju merah, karena Tuhan rumah kan. Mereka pake baju merah. Merah tuh simbolnya China, simbolnya Tiongkok banget gitu kan. Wah, kita ngeliat, terus sebenernya kan ngeliatin kita ya gitu. Karena kita udah cukup komplit dengan atribut kita orang Indonesia. Mereka udah cukup make sure kalau pendukung Indonesia nggak rusuh. Karena dari tadi juga pengamanannya ketat. Mereka ngeliatin kita, serius banget ngeliatin ya. Itu respon mereka terhadap tim nasi Indonesia. Karena kan ini tim nasi Indonesia kan pemainnya banyak yang baru, banyak yang, apa istirahnya, bukan naturalisasi ya, ya banyak yang diaspora begitu. Nah, respon masyarakat China seperti apa? Dan mungkin juga respon media China seperti apa di sana tentang tim nasi kita? Kalau aku liat-liat Tiongkok ya, jadi kayak TikTok-nya di China gitu. Mereka sebenernya nggak terlalu banyak. Jadi trafik sosial medianya mereka tuh nggak terlalu rusuh lah ibarat ya. Karena kan control by government kan. Jadi lebih ke informasi-informasi yang memotivasi supaya mereka semangat, tim bolanya bisa perform, terus mohon dukungannya. Sebenernya lebih ke situ. Nah, aku cek, ya lebih nge-support. Aku cek di dua sosial media, di Tiongkok-nya China sama di Bilibili. Ya, so far memang lebih, sama WeChat juga, itu so far memang lebih terkontrol ya. Jadi nggak terlalu banyak hoax-nya. Nah, ini kan China sendiri kan sudah kalah tiga kali beruntun lah. Nah, itu masyarakat China sendiri seperti apa? dan publik sepak bola di sana, apakah meriah seperti Indonesia atau justru olahraga lain yang mungkin lebih meriah dibandingkan sepak bola di sana gitu? Nah, bener banget, Kang. Jadi kalau di sini, emang futbol tuh excitement-nya beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kan semangat, bergairah gitu ya, pengen nonton, semua orang ngomongin bola. Tapi kalau di sini, emang mereka tuh jagoannya tuh badminton. Jadi kalau lagi di kampus juga kayak, beda, Pepsi-nya beda. Jadi kalau di sini tuh, orang Indonesia ya bisa main badminton nggak? Ayo, kita main badminton ya. Mereka tuh no days without badminton. Jadi selalu main, selalu yang memang mereka sepertinya umpul di bidang-bidang yang solo ya. Atau yang nggak terlalu banyak numbers-nya. Karena mereka memang orang-orangnya tuh kompetitif. Jadi kalau yang teamwork itu ya masih banyak negara lain yang lebih umpul. Kita, kalau tim-mas sendiri itu mereka latihan di mana nih? Sebelum mereka match dan tinggalnya atau menetapnya di mana? Tau nggak kira-kira? Nah, kalau pemain itu tinggalnya di Westin Hotel Qingtao. Jadi ya nggak terlalu jauh dari lokasi ini juga. Terus mereka kayaknya sekitar pukul 4 ya. Udah ready, udah siap-siap mau berangkat ke sini juga. Aku sih taunya dari pantauan grup warga negara Indonesia yang ada di sini yang mau nonton bola. Kalau mereka udah siap-siap masuk ke dalam gitu. Ini kayaknya kita juga, wah. Boleh dilihatin dulu suasana di sana? Oh iya, boleh-boleh. Jadi kalau gerbangnya, ini gerbang khusus. Ini khusus supporter Indonesia ya? Khusus supporter Indonesia. Bukan supporter Indonesia nggak bisa masuk ke sini. Oh ini berarti udah serial hanya untuk supporter Indonesia? Iya, betul. Oke, oke. Oh ini ada masuk gerbang. Nanti dari gerbang sini, masuk baru ke stadion. Stadionnya berapa kapasitasnya, Deta? Aku curang tahu, belum cek. Tapi yang pasti, ini kita udah sebenarnya udah disuruh masuk. Cuman memang teman-teman udah masih nahan-nahan. Supaya bisa pengen vibes happy-happy dulu di luar. Oh artinya yang dari Tiongkoknya sendiri dan yang datang dari Indonesia juga semua berkumpul di sini? Iya, jadi yang kalau dari Tiongkoknya sendiri itu di-get line. Oh ini khusus yang dari Tiongkok sendiri ya? Luar Indonesia yang tinggal di Tiongkok. Oke. Boleh diperlihatkan mungkin ininya apa? Stadionnya. Oh ini, halo. Oh stadionnya yang itu, yang warna orange sama merah itu ya? Iya. Wah, mantap sekali ya. Ya, sebenarnya dari tadi udah banyak yang masuk ke dalam. Udah masuk ke dalam, tapi berkala ya. Dari 50 orang, 50 orang gitu. Boleh bawa makanan kah ke masuk? Atau khusus ada di dalam juga ada yang menyediakan? Makanan boleh, tapi minuman tadi yang nggak boleh. Botol minum juga nggak boleh, payung nggak boleh, power bank nggak boleh. Banyak nggak boleh. Di sana jam berapa, Deta? Sekarang 17.25. Jadi beda selisih sejam, kita kayak Bali lah. Ya, di China kayak Bali. Oke, terakhir Deta nih. Kira-kira prediksi dan harapan Deta terhadap timbas Indonesia melawan China seperti apa nih? Oke, dari tadi aku dengar disini semua trak 3-0-3-0. Wah, terakhir sekali ya. Pokoknya doanya menang, harus menang. Ada pemain favorit nggak, Deta? Banyak. Kayaknya mau kesebutin nggak? Nathan, Sandy, Tom Haye. Semua mess. Sudah. Semua-semua Eliano. Aduh. Oke, oke. Terima kasih banyak, Deta. Kesempatannya kita turun online nih sama Deta. Bagi sobat Medcom yang ingin mengetahui kabar terbaru dari kami, langsung browsing medcom.id dan saksikan juga program-program kami di medcom.id. Terima kasih.